Halo Youtube, welcome back with me, Monika Ardea, di Minimalisme, Simpleisme. Hari ini aku mau cooking time, mumpung masih PPKM ya. Yang jelas kita mau masak simple, mudah, dan oke banget buat menemani kalian di masa PPKM ini. But first, kita belanja dulu ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! So, kita udah sampai di studio lagi. Dan kali ini aku mau masak gulai ayam yang simple dan mudah banget dibikin. Terutama buat kalian, anak-anak kos, jadi gak perlu ribet ditek bengek untuk bikin gulai. Yowes, langsung aja kita siapin dulu untuk alat dan bahannya membuat gulai ayam. Terima kasih telah menonton! Sekarang alat dan bahannya udah kita siapin semua. Oke, aku sebutin satu-satu ya. Disini ada bumbu halus. Untuk bumbu halusnya, isiannya apa aja, aku bakal tulis disini. Dan jangan lupa untuk siapin penyedap rasa. Terus disini juga ada mentega, ini butter. Kemudian disini juga ada minyak goreng. Jangan lupa siapin santan. Dan juga enam potong. Ini aku tepong ya, bahas tepongnya. Wuh! Jangan lupa buat siapin lada. Kemudian ini ada loncang. Ini ada serai, ada daun salam, ada daun jeruk. Ada cabai besar, terus ada cabai rawit. Disini juga ada bawang merah, bawang putih. Dan kawan-kawan semua udah siap. Udah kita siapin semua disini. Dan jangan lupa untuk air. Oke, langsung aja kita mulai dari potong-potong dulu ya. Kita potong-potong dulu. Ini bumbu halusnya. Oke, pertama kita potong dulu loncangnya ya. Biasa dulu. Ini dia. Oke. Potong kecil-kecil aja. Kalau sekiranya enggak duyan sama loncang, kalian bisa skip. Tapi karena kita pemakan bawang, jadi ya tambahin loncang. Jadi ini enggak wajib ada yang namanya loncang. Bebas mau dipakai atau enggak. Kalau enggak suka bisa di-skip ya. Nah, diris kecil-kecil aja. Next, kita siapin bawang putihnya. Cukup dua biji aja. Kita geprek ya. Ini dipotong halus. Pokoknya. Nah, dibotong halus. Oke. Ini bawang putihnya udah halus. Tinggal kita taruh aja. Oke, jadi begini aja sih. Cukup dikasih ini. Cukup dikasih ini. Oke. Ini nanti kita taruh sini aja. Karena nanti kita mau apa, numis bawang putih dan juga menteganya. Jadi dijadiin satu aja di sini. Ini enggak apa-apa. Nanti bebarengan ya, sama bumbu-bumbu lainnya. Next, kita potong cabai merah besarnya. Ini ini sih. Nggak usah banyak-banyak sih ya. Jadi satu aja cukup. Selanjutnya, kita siapin bawang merahnya. Dipotong aja biasa. Jadi, supaya ada tekstur dari bawang merahnya. Karena itu enak ya, menurut aku. Lebih gurih. Sekarang cabai rawitnya jangan lupa. karena kita mau bikin agak pedas ya. Alright. Sekarang kita mulai tumis-menumis. Siapkan hidung Anda bersin-bersin. Kita nyalain dulu. Apinya kecil aja. Tunggu dia agak panas. Nah, ini iron case. Jadi, diusahakan jangan sampai lengket ya. Kita tumis dulu. Kita siapin dulu apa aja yang mau ditumis. Nah. Bersara. Oke, mentega dan lain-lainnya udah kita masukin. Sekarang kita masukin bumbu halusnya. Ini poin terpenting karena ini adalah bumbu dari si gulainya. Kita tumis dulu. Pastikan aromanya keluar. Alright. Supaya aromanya lebih gila lagi, kita tambahin serai. Ini supaya... Wah, pokoknya enak kan lho. Oke, ini serainya udah siap. Kita tinggal agak gebrat dikit. Tinggal dimasukin. Untuk daun salamnya juga jangan lupa. Tau jeruk. Sekarang kita tinggal tambahin air. Kurang lebih ya, sekitar 500 cc. Udah cukup sih itu, 500 cc ya. Kemudian jangan lupa ditambahin santannya. aromanya mulai menguncul di sini. Dan jangan lupa ya, buat ditambahin apa, penyedap rasa. Nah, kita tambahin sedikit-sedikit aja. Nggak usah banyak-banyak. Kita juga sendok sih. Iya. Yep. Baunya oke banget. Iya dong, gue. Ah, ya cukupan jadi. Sabar ya, Pak. Alright. Sekarang kita tambahin sedikit gula juga. Aku nggak bohong, ini aromanya bener-bener udah muncul. Jangan lupa kita kasih sedikit merica ya, supaya sedap. Udah. Dikit aja pokoknya. Nah, eating ini udah cukup. Sekarang kita masukin ayam-ayamnya. Tutu hewes tadi. Oke, untuk ayam-ayamnya tinggal kita masukin aja ke dalam kuah yang udah kita buat, yang sedap banget ini. Oke. Oke. Sekarang kita ngiler-ngilernya. Ini tinggal dimasukin aja ya cabai-cabai yang udah kita potong tadi. Dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Supaya ada ya, gule-gule gimana gitu. Biar agak lebih estetik ya. kita coba. Oh, God. So yummy. Wih, wih, wih. Wih. Oh, iya. Bikin gemes. Coba, coba. Mau ngecipi, bentar. Hmm, hmm, hmm. Ini dia nih. Cepetan, nunggu masih lama jadinya. Lumayan. Nungguin asat. No. Nungguin asat. Kemun, kemun. Oke, ini udah hampir jadi. Ini nunggu, ya, tunggu agak asat dikit ya kuahnya. Jadi supaya si ayamnya itu juga mateng, gak nge-bloody itu dalamnya. Sabar ya. Gimana? Gampang banget kan bikin gulai ayam sendiri di rumah. Jadi, kalau buat kamu yang gak pengen kebanyakan bahan, gak pengen prok gutra, pengen pateng, kelentang, kayak gitu, bahannya ya kayak gini tadi udah cukup. Ini udah enak banget buat dibikin gulai ayam simple. Oke, ini dia gulai ayamnya udah jadi. Dan tadi tuh kita diemin sekitar 60 menit ya. Apa, untuk bikin si ayamnya ini empuk. Dan dengan api kecil aja, biar gak kosong di bawahnya ya kan. Aku rasa ini udah mateng. So, langsung aja kita buat plating. Yuk, kita matiin aja. Gak selesai. Dengan aromanya yang menggoda. Kita juga piring sih. Suami siaga. Ambil dulu. Mau yang kepleh-kepleh? Apa yang biasa aja? Yang biasa aja. Yawes. Tanpa kulit ya berarti ya. Kamu mau berapa ayam? Satu aja cukup. Satu aja ya. Bisa nanti yoshi. Iya. Dan kawan-kawannya itu padahal emang yoshi, dong. Ini kuahnya. Ini mau ngapain? Di-plating? Iya. Gak usah, aku langsung aja. Iya. Siap sih. Bang, musuh. Tolan-tolan sabar ya. Gimana? Lagi? Lagi lah, gila. Tepuk ya? Tepuk banget nih. Matangnya rata. Gak sih. Pedas gak? Gak gitu pedas. Pas lah ya. Udah, punya mudah. Udah habis berarti. Ini buat yang lain. Ah, gila. Iya, kan. Gila sudah. Gasek. Habisnya makan-makan baru. Iya. Oke, udah. Kita mau makan dulu. Bye. Ini dia. Gulai ayam simpel ala aku. Mau gak dicoba? Menggiur kan ya? Jadi, gak perlu budget yang mahal-mahal buat bisa makan yang spesial. Pokoknya dikreasiin sendiri aja. Semoga cooking time kali ini bisa menginspirasi kalian semua ya untuk masak di rumah. Apalagi yang baru belajar, silahkan dicoba. Oke, sekian dulu dari aku. Hope you guys enjoyed. Always bareng aku, Monika Ardia. Di Minimalismi Simpelismi. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax